Kalau melihat itu semua pertanyaannya adalah apakah seorang Ahok layak untuk menjadi bos badan usaha milik negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel Pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait Basuki Cahayapurnama Yang kemarin isunya bahwa Ahok akan menjadi bos badan usaha milik negara Kalau nanti tidak di PT PLN bisa juga di PT Pertamina Persero Jadi dua perusahaan raksasa badan usaha milik negara ini yang isunya akan ditempati Ahok Bisa di PLN atau bisa di Pertamina Nah terkait ini semua teman-teman ini ada dua artikel Dua berita dari media online yang pertama adalah Serikat pekerja Pertamina tolak Ahok Luhut mengatakan yang tak setuju perlu dipertanyakan Ini yang pertama Kemudian berita yang kedua bahwa Dalai Iskan berkomentar soal Ahok menjadi bos badan usaha milik negara Nah teman-teman akan kita bahas Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe Dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Serikat pekerja Pertamina tolak Ahok Luhut mengatakan yang tak setuju perlu dipertanyakan Serikat pekerja Pertamina yang bergabung dalam Federasi Serikat pekerja Pertamina Bersatu Atau FSPPB menolak Bila Basuki Jayapurnama alias Ahok menjadi bos PT Pertamina Bersero Menti Koordinator Kemalitiman dan Investasi Luhut Bismar Panjaitan Buka Suara Menanggapi penolakan itu Menurut Luhut pihak yang menolak itu justru patut dipertanyakan Kalau orang baik ada yang tidak setuju masukkan yang tidak setuju masuknya Perlu dipertanyakan Ujar Luhut Bismar Panjaitan di Kantor Kementerian Kemartiman dan Investasi Jakarta Pada hari Jumat 15 November 2019 Luhut yakin Ahok adalah orang baik dan layak menduki posisi di badan usaha milik negara Termasuk Pertamina Dahiran orang yang baik yang lurus malah ditolak Ahok itu orang baik mau bikin lurus bersih ya Masa anda mau diberisihin tambahnya Seperti diberitakan sebelumnya Presiden FSPPB Ari Gumilar Pada kesempatan terpisah menilai Ahok merupakan sosok yang kerap buat keributan Kalau tahu berlaku Pak Ahok itu kan kata-katanya kasar Sering bikin keributan kata Ari saat dihubungi di Jakarta pada Jumat 15 November 2019 Pertamina ini perusahaan strategis yang menjamin untuk seluruh rakyat dalam saple BBM Kalau di dalamnya nanti dibikin gaduh gimana bisa maksimal melayani masyarakat sambung Ari Ari melanjutkan bahwa Ahok tidak sesuai dengan peraturan pemerintah permen Tentang syarat badan usaha milik negara untuk menjabat di Pertamina Baik tingkat komisaris maupun Dewan Direksi Salah satu disitu kan ada tidak punya masalah keterkaitan dengan masalah hukum Kemudian perilakunya baik tambahnya Nah itu teman-teman yang disampaikan oleh Presiden Serikat Pekerja Pertamina yang intinya menolak Ahok untuk masuk di Pertamina Karena Serikat Pekerja mengatakan bahwa Ahok sering membuat gaduh Selama menjadi Gubernur DKI Jakarta tentu banyak kontroversi terkait Ahok Karena itu pimpinan dari pekerja serikat ini menginginkan seorang pimpinan ini yang teduh yang tidak membuat gaduh di Pertamina Karena Pertamina adalah sebuah perusahaan yang men-supply terkait dengan BBM Yang tentu ini menjadi hajat hidup orang banyak dibutuhkan oleh orang banyak Itu teman-teman yang disampaikan oleh Presiden Pekerja Serikat Pertamina Sementara Luhut Bismar Panjaitan agaknya ini membela Basuki Jaya Purnama Ahok masuk di Pertamina kalau ada orang yang tidak suka yang menolak Berarti patut dipertanyakan orang yang menolak itu Karena Luhut Bismar Panjaitan menilai bahwa Ahok adalah orang yang baik Orang yang lus, mau membersihkan atau membereskan yang ada di perusahaan tersebut Itu pimpinan yang disampaikan oleh Luhut Bismar Panjaitan Tetapi kita juga masih menunggu teman-teman Apakah Ahok nanti akan menjadi Direktur di Pertamina atau tidak Karena ini masih proses seleksi Dan bahkan kemarin Erick Gohir juga masih memanggil mantan petinggi KPK Saya tidak tahu apa yang dibicarakan Apa masih terkait dengan badan usaha milik negara ini Nah teman-teman bagaimana pendapat dengan Dahlan Iskan Yang pernah menjadi Menteri di Kabinet Presiden SBI Dahlan Iskan berkomentar soal Ahok menjadi bos badan usaha milik negara Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Dahlan Iskan Ikut angkat bicara mengenai wacana pengangkatan Basuki Jaya Purnama Alias Ahok di salah satu badan usaha milik negara Dahlan menyampaikan komentarnya di laman pribadinya disuai.it dengan judul prestasi BTP Dalam tulisannya Dahlan lebih banyak bertanya mengenai prestasi Ahok Kemudian ia juga mempertanyakan keibuan terkait rencana Memasukkan Ahok di badan usaha milik negara Dahlan mengatakan orang berprestasi cenderung sukses ditempatkan dimanapun Kesimpulan itu datang dari pengalaman panjang 30 tahun menggeluti dunia manajemen Baik di orsos, pesantren, di perusahaan swasta, di BUMN Kata Dalam dalam tulisannya Dahlan juga kemudian bertanya Apakah Ahok atau BTP sosok yang berprestasi Sehingga layak ditempatkan di BUMN Menurutnya rencana itu baik jika BTP dianggap orang yang berprestasi Rencananya itu sangat baik Kalau BTP memang dianggap orang yang selama ini berprestasi Lepas siapapun ia Apapun pendidikannya Dimanapun perjalanan karir sebelumnya Ia pun bertanya kembali Bagaimana kalau ada penilaian BTP hanya berprestasi dalam membuat kehebohan Menurutnya hal itu terserah yang menilai dan diberi nilai Namun jika penempatan Ahok seperti demikian Maka hal itu merupakan sebuah perjudian Jika Ahok ditempatkan di badan usaha milik negara besar Maka perjudinya juga besar Tapi kalau benar Begitu penempatannya di badan usaha milik negara merupakan sebuah perjudian Kemudian ditempatkan di BUMN besar Perjudiannya juga besar Kata Dahlan Iskan Apakah badan usaha milik negara Sebuah perusahaan yang layak diperjudikan Tergantung pemiliknya Kata Dahlan Iskan Dahlan Iskan kemudian mempertanyakan Hebohnya rencana pengakatan Ahok di salah satu BUMN Dahlan bilang Fakta yang ada saat ini Baru sebatas Ahok dipanggil Menteri Badan Usaha milik negara Kemudian Ahok menyatakan dirinya dipanggil untuk ditempatkan di salah satu BUMN Hingga saat ini Dahlan bilang Belum jelas Ahok akan ditempatkan di BUMN mana Begitu pula dengan posisinya Apakah komisaris atau direksi Sehingga dirinya belum bisa banyak berkomentar Masih banyak fakta yang harus saya lihat Untuk bisa berkomentar lebih panjang Kata Dahlan Namun Dahlan kemudian menekankan Sebuah perusahaan butuh ketenangan Perusahaan tidak akan maju Jika hebohnya lebih besar dibanding kerjanya Tapi ada prinsip yang harus dipegang Perusahaan pun perlu ketenangan Perusahaan tidak bisa maju Kalau hebohnya lebih besar daripada kerjanya Ujar Dahlan Iskan Dalam tulisan itu Dahlan pun berharap Situasi menjadi tenang saat ini Terutama usai terbentuknya kabinet Dia bilang ketenangan diperlukan Sehingga Pemerintah bisa fokus kerja Dan ekonomi bisa bangkit Isi tulisan saya adalah Semoga kabinet baru ini penuh ketenangan Agar bisa fokus bekerja Semoga tidak banyak yang usrak Agar ekonomi bisa segera mulai bangkit Memang kata dia sukses bisa diraih dengan kehebohan Tapi biasanya itu hanya di permukaan dan jangka pendek Itu teman-teman yang disampaikan oleh Dahlan Iskan Intinya Dahlan Iskan ini mempertanyakan Apa prestasi yang diraih oleh Basuki Jaya Purnama Jadi mempertanyakan apakah Ahok layak untuk memimpin sebuah perusahaan Badan usaha milik negara Apa prestasi yang selama ini dihasilkan oleh Ahok Apakah memimpin Jakarta Sebagai Gubernur Jakarta kemarin itu sukses Atau tidak Ini juga menjadi pertanyaan publik Karena buktinya Ahok kemarin maju lagi Menjadi calon Gubernur DKI Jakarta Ternyata kalah dengan Anies Baswedan Padahal Ahok adalah seorang petahana Tetapi petahana bisa dikalahkan oleh Anies Baswedan Yang merupakan pendatang baru Yang belum pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta Nah kalau melihat itu semua Pertanyaannya adalah Apakah seorang Ahok layak Untuk menjadi Bos badan usaha milik negara Itu teman-teman yang bisa kami kabarkan Dan teman-teman bisa menilainya Dan terakhir Jangan lupa tetap like Subscribe dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax